Sejarah antar lokal Sejarah lokal ini adalah pertemuan sejarah-sejarah lokal Yang disebut sebagai meso unit Jadi meso unit itu tataran tengah Jadi ada mikro yang di bawah Kemudian meso yang ada di tengah Nah meso unit Ini sangat penting Karena sejarah lokal Tidak hanya diduga Tapi bisa dipastikan Bahwa pada masa lampau Terdapat semacam interaksi dan transaksi Masyarakat antar lokal Jadi sangat keliru Kalau sejarawan berpandangan Bahwa sejarah lokal Mereka itu berdiri sendiri Jadi memang selama ini kita melihat Bahwa seolah-olah Sejarah lokal Sejarah lokal itu adalah Sejarah yang berdiri sendiri Masing-masing tanpa ada hubungan apapun Dengan lokalitas yang lain Nah pandangan ini tentu saja harus diubah Karena Yang sebenarnya terjadi Sejarah lokal-sejarah lokal itu Sebenarnya selalu berinteraksi Selalu bertransaksi Nah sehingga Memang sejarah lokal itu mempunyai Ketergantungan terhadap sejarah lokal Dari lokalitas lain Nah itu bisa nanti berkaitan dengan sumber-sumber Sejarahnya ya Karena sering terjadi Pelaku sejarah dari suatu lokalitas Kemudian dia pindah Atau menetap di tempat lokalitas tetangganya Dan kemudian dia tidak dikenali lagi Oleh Tempat asalnya Nah sehingga Dia bisa jadi membawa sumber-sumber Sejarah lokal dari Lokalitas kita sendiri Nah jadi Sebenarnya Penitian antar lokal Itu perlu dilakukan Agar Sejarah-sejarah lokal itu Saling menyumbang Atau memberikan Manfaat Bersama Bagi penulisan sejarah Yang lebih luas Tadi dari Mikro unit Ke meso unit Jadi pada tantaran meso unit Sejarawan memang harus Selalu kotak Antara sejarawan-sejarawan Sejarawan lokal Nah kontak ini Tentu saja Akan melibatkan banyak orang Melibatkan banyak pelaku sejarah Melibatkan banyak penyaksi sejarah Dan juga melibatkan para pemilik dokumen-dokumen Jadi setiap Orang mempunyai Mempunyai peluang Bahwa dia mempunyai dokumen-dokumen Yang selama ini Tidak diketahui oleh orang banyak Nah sehingga Kalau penelitian sejarah lokal Hanya Mencari sumber-sumber di dalam Saja ya Lokalitas itu Maka kemungkinan besar Dia akan Mengalami Banyak kesulitan Karena Sumber-sumber dari luar Lokalitas itu Memungkinkan Muncul Jadi sejarah antar lokal ini Sangat penting Sebagai Semacam Silaturahim Atau silaturahmi Antar sejarawan lokal Sehingga Karya-karya mereka itu Akan Lebih luas lagi cakupannya Daripada kalau Meliti sejarah Lokalnya sendiri-sendiri Jadi Sejarah lokal itu Satu persatu Akan Menunjukkan Bahwa Bisa jadi Sebuah peristiwa sejarah Yang terjadi Dalam Lokalitas kita Itu sudah terlupakan Sementara Dari lokalitas lain Masih Menjadi Memori Kolektif Jadi Sebenarnya Pentingnya Pelitian Sejarah Antar lokal Pada tataran Meso unit itu Perlu Memang Di Intensifkan Sebagaimana Juga Kita Mengintensifkan Pelitian Sejarah Lokalnya Masing-masing Nah Pelitian Sejarah Antar lokal Itu Tentu saja Cakupannya Atau Sekupnya Akan Lebih Luas Daripada Sekup Sejarah Lokal Karena Tataranya Sudah Meso Nah Disini Meso Unit Maka Dia akan Melakukan Meso Analisis Dan Analisinya Sudah Pada Tataran Yang Lebih Tinggi Lagi Artinya Meso Unit itu Meso Analisis Adalah Menganalisisnya Melakukan Analisis Terhadap Mikro Mikro Analisis Yang Ada Pada Mikro Unit Jadi Mikro Analisis Itu Saling Bersentuhan Saling Bersapaan Dan Kemudian Hasilnya Tentu Akan Menyumbang Bahwa Meso Unit Akan Menghasilkan Meso History Sejarah Antar Lokal Jadi Sejarah Antar Lokal Kemudian Juga Harus Berdiskusi Jadi Harus Mendiskusikan Dengan Sejarah Sejarah Lokal Itu Dan Kemudian Secara Simultan Sejarah Antar Lokal Pun Nanti Akan Bertemu Dengan Sejarah Sejarah Antar Lokal Jadi Kalau Diskusi Atau Interaksi Dan Transaksi Terjadi Secara Terus Menerus Antara Sejarah Lokal Dengan Sejarah Lokal Kemudian Antara Sejarah Antar Lokal Dan Sejarah Antar Lokal Maka Yang Terjadi Sejarah Nasional Itu Akan Membuka Tangannya Membuka Apa Pintunya Untuk Memasuki Sejarah Nasional Yang Lebih Lengkap Dan Lebih Bermutu Karena Hasil-hasilnya Dari Tataran Mikro Kemudian 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 Mikro Unit Kemudian Bisa Kemudian Makro Unit Jadi Ini Merupakan Sumbangan Secara Berlapis-lapis Jadi Sumbangan Berlapis-lapis Inilah Yang Sebenarnya Diharapkan Agar Sejarah Nasional Kita Itu Mendapatkan Sumbangan Dari Hasil-hasil Penelitian Secara Terus-menerus Nah Ini Memang Suatu hal Yang Pemikiran Yang Ideal Cara-cara Untuk Menuliskan Sejarah Nasional Kita Dengan Cara-cara Yang Terus-menerus Dan Kemudian Karya Itu Akan Mengisi Ruang Dan Juga Atau Body Of Knowledge Dari Knowledge Dari Ilmu Sejarah Kita Terutama Sejarah Nasional Maka Sebenarnya Sejarah Nasional Kita Itu Akan Sangat Gembira Akan Sangat Senang Mendapatkan Hasil-hasil Yang Bisa Mendukung Penulisan Sejarah Indonesia Yang Diharapkan Berwarna-warni Beraneka Ragam Dan Tentu Saja Seperti Bunga-bunga Di taman Yang Indah Itulah Yang Di Angan-angankan Ya Oleh Sejarawan Indonesia Agar Sejarah Indonesia Ini Benar-benar Menghasilkan Sejarah Yang Bermutu Berkualitas Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini heti Perkualitas - G